Intro Bukan rahasia lagi jika Bakyu merupakan seorang peramal atau paranormal yang kerap kali meramalkan suatu peristiwa yang akan menimpa para artis tanah air Meski terkadang mendapat kecaman atau perlawanan dari yang bersangkutan Tetapi tak dipungkiri memang ramalan Estuaria Johana ini ada yang menjadi sebuah kenyataan Termasuk sejumlah artis tanah air ini merupakan sebagian dari publik figur yang pernah diramal Dan dari hasil penerawangan Bakyu tersebut ternyata ada yang jadi kenyataan Biar Fokamhofs tidak penasaran bertanya-tanya dengan artis tersebut Berikut beberapa artis yang pernah diramal Bakyu ada yang jadi kenyataan Namun terlebih dahulu sebelum anda menonton berikut ini jangan lupa di like dan di subscribe ya guys Tentaklah pentingnya jangan lupa di tekan tombol loncengnya agar anda menjadi orang pertama kali yang menikmati tayangan berikutnya Gisela Anastasia Publik karena air belakangan dihebohkan dengan adanya video suruh Gisela Sebelumnya video yang beredar luas di media sosial itu sempat membuat banyak orang penasaran akan siapa sebenarnya pemeran dalam video tersebut Namun seiring berjalannya waktu pada akhirnya mama gempita Nora Martin itu pun mengakuinya Setelah Gisela ditapkan sebagai tersangka Maka ramalan Bakyu yang sempat diucapkan sebelum video panas tersebut terkuat pun ramai dibicarakan publik Dimana sebelumnya pemilik nama asli Lais Juwarya Johana itu mengatakan jika artis berinsial G akan tersandung skandal video panas Dan ternyata penerawangan itu kini menjadi sebuah kenyataan Ari Kiriting dan Indah Permatasari Semenjak kedua silib riti ini memutuskan menjalin kasih Namanya tak pernah lepas dari sorotan media Hal itu terjadi karena antara Ari Kiriting dan Indah Permatasari ini tak mendapat destu dari keluarga Indah dan bahkan orang tuanya Kedua pasangan ini sempat berjuang keras untuk mendapat destu dari orang tua Indah Namun rupanya Ari pun tak kunjung mendapat destu orang tua dan keluarga sang pujaan hati Sehingga setelah bertahun-tahun berpacaran kemudian mereka pun memutuskan untuk menikah Naasnya di tengah pesta pernikahan yang digelar pada tanggal 12 Januari 2021 kemarin Ibunda dan ayah Indah tak menghadiri momen sakral tersebut Bahkan ibunya yang bernama Nur Shah mengaku kecewa dan menangis istris mendengar pernikahan sang putri Beristruan antara Ari Kiriting dan Ibunda Indah ini tidak hanya mematik perhatian publik secara umum Peramal kondang bernama Bakyu pun sebelumnya pada tahun 2019 sempat menyinggung pernikahan Ari Kiriting dan Indah Permatasari Menurutnya sebaiknya Ari menjalin komunikasi baik dengan Ibunda Indah Sebab jika tidak maka masalah akan terus muncul meski keduanya telah menikah Bakyu juga menambahkan walaupun mereka menikah pun tak akan bertahan lama Nikita Mirzani Celebrity yang satu ini memang selalu berhasil mencuri perhatian publik dengan tingkahnya yang kerap kali menuai kontroversi Selain itu artis peran dan juga pembawa cara ini merupakan bagian dari artis tanah air yang pernah diramal oleh Bakyu Dimana pemilik nama asli Aisjuwarya Johana ini sempat meramalkan jika mantan istri Sajat Ukra itu diramalkan akan masuk penjara di tahun 2021 ini Mendengar ramalan Bakyu yang terkesan memujukkan dirinya itu kemudian perempuan 34 tahun itu angkat bicara Menurutnya peramal seperti Bakyu itu tidak usah dipercaya Sebab ia hanya mencari sensasi dan asal ngomong saja Ia juga menambahkan jika ramalan tentang dirinya juga tak pernah ada yang benar Lesti dan Bilar Berawal dari dipertemukan dalam sebuah acara yang dipandu oleh Tukul Arwana Bahkan sejak keduanya sering dipertemukan dalam sebuah acara dan menjalin kedekatan di luar acara televisi Pada akhirnya benih-benih cinta diantara keduanya pun mulai tumbuh Dan kini mereka telah menjadi sepasang kekasih Dengan resminya mereka menjalin kasih Maka fansnya yang disebut Leslar Rami-Rami mendoakan agar keduanya sekiranya menuju pelaminan Namun berbeda dengan Bakyu sebagai paranormal Ia mengatakan jika hubungan Lesti dan Bilar hanyalah settingan belakang demi mencapai sebuah popularitas Namun ramalan tersebut telah dibantah oleh Bilar bahwa perasaan itu tidak bisa disetting Laudia Sintiabella Meran cinta hari ini dalam film surga yang tak dirundukan ini merupakan salah satu diantara selebriti yang kurang beruntung dalam membina bahtera rumah tangga Seperti yang telah diketahui jika pernikahannya yang dirajut bersama pilihan hatinya yang bernama Ngko Imran telah berakhir pada tanggal 1 Juli 2020 lalu Dan menurut berita yang beredar salah satu yang menjadi faktor keduanya bercerai karena ditengarai adanya orang ketiga Hal itu tampaknya sesuai dengan ramalan yang dilakukan oleh Bakyu pada tahun 2017 lalu Bahwa artis berinisial di rumah tangganya akan berantakan dan berakhir dengan perceraian Karena kehadiran orang ketiga dalam biduk rumah tangganya Lunung Paranormal dengan nama asli Alice Juwarya Johana itu sempat menuturkan pada bulan Juni 2019 lalu Bahwa publik akan dihebohkan dengan penangkapan seorang artis karena terjerat dalam kasus narkoba Ternyata ramalan tersebut terbukti dengan tertangkapnya seorang artis senior bernama Nonung Teman kerja Sule itu ditangkap oleh pihak kulisan bersama suaminya yang bernama Ian Sambiran Pada tanggal 19 Juli 2020 lalu di rumahnya di kawasan Tebet, Jakarta Selatan Sahrini Penyanyi yang familiar dengan gaya nyetriknya ini tercatat dari sebagian selebriti tanah air yang sempat diramal oleh Bakyu Dimana pemilik nama asli Alice Juwarya Johana itu pernah meramal di tahun 2018 lalu Jika penyanyi kelahiran Sukabung ini karirnya akan merduk karena akan menyandang status baru Yaitu dengan gelar nyonya Terbukti memang setelah Sahrini dipersunting oleh sang kekasih hati yang bernama Reno Barak pada tanggal 27 Februari 2019 lalu Karirnya pun di dunia hiburan tanah air memang perlahan mulai merduk Tidak sama dengan sidakala yang sering mundar mandir di layar kaca Dan statusnya pun juga telah berubah menjadi nyonya dari Reno Barak Agung Hercules Dunia hiburan tanah air sempat berduka dengan tutup usianya penyanyi dan juga aktor kelahiran malang ini Bintang film jagoan instan ini tutup usia pada tanggal 1 Agustus 2019 lalu Akibat terkena kanker otak Dan menariknya adalah ternyata sebelum dirinya tutup usia Ternyata Bakyu telah lebih dulu meramal pada tahun 2018 lalu Jika akan ada seorang artis berawalan A yang akan tutup usia Rupanya hasilan ramalan Bakyu itu langsung dikorelasikan oleh netizen dengan wafatnya Agung Hercules Billy Saputra Jalinan cinta Billy Saputra dan Hilda Hefitria sempat menyita perhatian publik Sebab kekasih Amanda Menopo itu dituduh sebagai orang ketiga dalam rumah tangga Chris Hattah dan Hilda Suasana semakin diperkeru dengan pengakuan Hilda yang bilang bahwa dirinya tidak pernah menikah dengan Chris Hattah Pengakuan dari perempuan berhidung mancung itu ternyata menyudut emosi Chris Hattah Chris pun juga mengklarifikasi jika dirinya telah menikah dengannya dan memiliki banyak bukti Bahwa pernikahannya dengan Hilda disahkan secara agama dan negara Melihat peristuran Hilda dan Chris semakin memanas Kemudian Bakyu pun meramalkan jika Hilda itu berbohong dan semuanya akan terbongkar dengan seiring berjalannya waktu Penerahungan dari S. Joharia Johanna itu ternyata terbukti dengan pengakuan Hilda Usai Chris Hattah memenangkan gugatannya terhadap Hilda di pengadilan Oke sampai disini dulu ya guys jika kamu merasa senang jangan lupa di subscribe dan dibagikan kepada kawan-kawannya yang lain Oke terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya